Desa Kemudu Perambanan Klaten, Jawa Tengah Masuk tiga besar pemenang Desa Brilian 2021 Berkat inovasi dan kreativitas warganya, Desa Kemudu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Desa Kemudu bekerja sama dengan industri besar di wilayahnya untuk mengolah limbah kering seperti plastik, kertas, karton, hingga kayu palet Campur tangan dari warga setempat menjadi kunci utama kesuksesan pengolahan limbah ini Kepala Desa Kemudu Hermawan Kristanto bercerita Keberhasilan mengolah produk limbah ini memang tak lepas dari campur tangan anak muda di Desa Kemudu Produk limbah ini yang kemudian menjadi ikon penting untuk Desa Kemudu Produk yang dihasilkan dari limbah palet ini juga cukup beragam BUMDES juga kita Desa memilih pengolahan limbah Karena BUMDES kan mengolah limbah ya Itu sebenarnya karya-karya dari warga dan kebanyakan anak muda Bahkan di luar provasinya mereka waktu itu Karena tidak berkromosi masalah kreativitas kayu Itu mereka sudah bisa berkarya Terkait dengan produk yang mungkin ada di belakang saya Iya Ini dia bisa menjadi mebular, handigraf, itu dari kayu bekas pengemasan Yang kita kenal dengan Jati Belanda Ini yang menjadi ikon kami juga salah satu ikon yang bisa memberikan nilai tambah dan nilai lebih kepada anak-anak yang ada di komedo Itu pengolahan limbah yang ini jadinya yang ada di belakang kita ini ya Pak ya Ini produknya apa-apa saja Pak selain ada kursi kemudian bisa jadi pajangan juga Ada kursi, ada tulisan, kemudian ada untuk meja ataupun kontrol semacam di kafe-kafe itu Kemudian juga tempat gantungan baju mungkin Kemudian juga tempat HP Kemudian juga untuk tempat-tempat bunga yang ada di ornaman-ornaman yang ada di rumah-rumah Atau bahkan kecinsa juga bisa Desa Kemudu juga bisa mengembangkan pendapatan desa melalui UMKM Dari UMKM ini, masyarakat menghasilkan berbagai produk makanan dengan cita rasa yang tinggi dan bisa dipasarkan di toko modern Seperti produksi jamu merah, kue kering hingga berbagai olahan keripik Seluruh produk makanan ini diproduksi oleh warga desa Kemudu yang digerakkan melalui tim penggerak PKK desa Kemudu Pihak desa Kemudu juga membangunkan sebuah minimarket yang dikenal dengan Kama Jaya Mart Kama Jaya Mart sendiri bermakna Kemudu Mandiri, Jaya dan Sejahtera Direktur Bumdes Isa Ansori mengatakan Kama Jaya Mart menampung produk unggulan UMKM Di Kama Jaya Mart ini pula ada puluhan space yang disiapkan khusus Untuk menampung berbagai UMKM desa Kemudu yang ingin memasarkan produk mereka 30% space yang ada di Kama Jaya Mart untuk UMKM-UMKM di desa Kemudu maupun di sekitar desa Kemudu Kalau untuk toko desa Kama Jaya Mart yang jelas barang-barangnya itu ya seperti retail-retail yang sudah ada Seperti itu mbak Tapi di satu sisi untuk Kama Jaya Mart sendiri memang kita unggulkan adalah produk-produk UMKM yang ada di desa Kemudu Hermawan menargetkan Kama Jaya Mart masih akan dibangun kembali untuk mengembangkan produk UMKM yang ada di desanya Di sisi lain dari pengembangan UMKM ini, masyarakat juga turut diberdayakan untuk menghasilkan produk batik Namun yang spesial, mereka yang memproduksi batik adalah warga dengan keterbatasan atau penyandang disabilitas Melalui produk batik ciprat, ada setidaknya 30 orang, diantaranya adalah divabel dan mantan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ Coretan batik ciprat ini bahkan sudah dipasarkan ke berbagai tempat meski baru berjalan 3 bulan terakhir Produk batik ciprat ini dipasarkan dengan harga yang cukup terjangkau, yakni pada kisaran 100.000 rupiah hingga 200.000 rupiah Ini hitam dengan satu kali cipratan Ini ada beberapa contoh yang tadi dibuat Oh ini sudah jadi Yang jadinya tadi, kalau sudah jadi seperti ini mbak Warna-warni Kalau dijadikan bagi Bisa, ini untuk laki-laki juga cocok Ini beberapa sudah memakai ini Biasanya kalau produksinya, berarti kalau produksinya ini dipasarkannya kemana saja? Sementara ini kami melalui media sosial, baik dari kami sebagai pengurus juga dibantu dengan teman-teman gitu yang warga kemudo juga Kemudian ke dinas juga kami perkenalkan, Alhamdulillah ya sedikit mulai dikenal, ini batik ciprat kemudo gitu Sudah mulai diproduksi dan kalau mau pesan juga bisa ya? Bisa, ya Jadi untuk pesan pun kita tidak membatasi Pesan sedikit, bahkan pesan satu juga kita layani, pesan banyak juga kita layani Meski fokus memperdayakan masyarakat melalui UMKM dan olahan industri, Desa Kemudo juga turut melirik sektor wisata Masyarakat berbenah bersama desa dan juga BUMDES dengan membangun destinasi wisata Sungai Umbul Munggur Gede Yang kini sering didatangi oleh wisatawan Dengan pengembangan destinasi wisata ini, nantinya Desa Kemudo ingin menggait wisatawan datang dan berkunjung Sang Kadas, Hermawan Kristanto juga akan fokus pada pengembangan sektor pertanian Pihaknya akan membangun omah organik dengan memproduksi pupuk organik yang akan dijadikan andalan bagi Desa Kemudo Desa Kemudo juga akan mengembangkan lumbung pangan untuk meng-cover berbagai hasil produksi warga desa untuk pengembangan desa juga untuk di zona pertanian kita akan membuat omah organik pupuk organik itu menjadi produk andalan desa juga karena ada salah satu kerjasama dengan satu perusahaan itu untuk mengeluarkan abu dari sekam itu untuk bisa dibuat sebagai buku organik Nah ini untuk pertaniannya, kemudian juga nanti agar kita akan kembangkan semacam lumbung pangan, omah pangan yang mana untuk meng-cover hasil produksi pertanian yang ada di warga desa Mulai berfokus untuk mengembangkan Desa Kemudo agar semakin dilirik Hermawan berharap nantinya Desa Kemudo bisa menjadi pusat studi pengembangan desa Tak hanya itu, ia juga berharap agar bidang pertanian dan pertanian di Desa Kemudo nantinya bisa menjadi penggerak desa-desa lain untuk mengembangkan desanya kebetulan juga Desa Kemudo itu juga membuka suatu bentuk wisata edukatif dalam hal ini non-objek wisata non-objek bahwa Desa Kemudo bisa menjadi pusat studi untuk pengembangan desa untuk bundes juga untuk UMKM bahkan untuk pengembangan di bidang peternakan maupun pertanian Desa Kemudo, Kemudo Maju, Jaya Sejahtera